Guys ayo ikut aku buat cobain tempat makan seafood yang banyak direkomendasiin di Tanjung Pinang Tempatnya luas dan nyaman, pastinya cocok banget buat kalian makan bareng keluarga Ada area lantai 2 yang langsung menghadap ke jalan Dan ada area lesehan juga loh Begitu dateng kita bisa langsung pilih sendiri karena mau kita makan dan pastinya fresh banget Kita juga bisa lihat proses bakarnya ini tuh masih ngasih bumbunya gak pelit Bener-bener seroyal itu, nah ini dia makanan mereka yang aku cobain Yang pertama aku cobain menu bestseller mereka ini tuh seafood tumpah yang isiannya menurut aku banyak banget Mulai dari kepiting, gonggong, kerang, udang, cumi, dan ada jagungnya juga loh Dimakannya di atas daun pisang, bumbunya juga rasanya enak, seafoodnya fresh, dan pastinya ini tuh bumbunya enak banget dimakan pake nasi Kalo kayak gini bikin acara makan-makan makin seru gak sih? Lanjut aku juga cobain cumi goreng tepung, ini porsiannya banyak sih, rasanya enak dan pastinya cuminya fresh Kalo menu ini anak-anak pasti gak bisa nolak sih Lanjut ini yang gak boleh kalian skip kalo kesini, gonggong Ini tuh katanya kerang yang cuma ada di Tanjung Pinang Lanjut ini aku juga coba ayam bakar mereka, ukurannya besar, bumbunya medok, dan pastinya meresap sampe dalam Kalo ini menu yang kalian gak boleh skip ikan bakar Ini tuh ukurannya menurut aku besar, bumbunya tuh medok, meresap sampe dalam, dan pastinya dagingnya tuh fresh banget Ini sih bakal jadi favorit aku, karena pas dimakan dagingnya tuh manis-manis gitu Dicocol pake sambelas mereka yang menurut aku bikin rasanya makin mantep Nah untuk pelengkapnya, aku pesen tahu tempe ini tuh menurut aku porsiannya banyak sih Buat minumnya, disini aku pilih es jeruk yang seger, dan gak lupa juga kelapa muda Bener-bener seger dan cocok banget dimakan bareng seafood Nama tempatnya, Rumah Makan Sabar 76 yang letaknya ada di Tanjung Pinang Next kita coba apa? Jangan lupa di komen Nama tempatnya, Rumah Makan Sabar 76 yang letaknya ada di tempat yang terjadi